Hai guys, selamat pagi, apa kabar kalian semua? Nah, di video kali ini aku mau bahas masalah Loki dengan penggemar Blackpink dari Vietnam Baru-baru ini, para penggemar secret number atau yang disebut sebagai Loki menuntut permintaan maaf dari penggemar Blackpink di Vietnam Masalah bermula ketika salah satu media di Vietnam Jing News merilis sebuah artikel yang berjudul Gelrup ini dibenci karena bermasalah dengan Blackpink yang dirilis pada satu tahun yang lalu Di dalam artikelnya, sang reporter menuliskan Secret number menuai banyak perhatian sejak debut karena skandal mengenai tingkah laku mereka dan tindak kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anggota di masa lalu Dan pada tahun ini, tepatnya beberapa hari yang lalu penggemar Blackpink dari Vietnam kembali mengangkat kasus ini padahal kasus ini sudah terjadi satu tahun yang lalu dan kasus ini sama sekali tidak ada yang benar Tetapi, para penggemar Blackpink di Vietnam ramah-ramah menyebarkan berita hoax tersebut di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi Sontak, para Loki yang merasa tidak terima karena berita yang dituliskan oleh media Vietnam tersebut mengenai secret number sama sekali tidak benar Loki juga mengkritik para penggemar Blackpink di Vietnam karena telah menyebarkan berita palsu mengenai secret number tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu Mulai dari tadi malam, para Loki sedang beram-ramah menaikkan tagar Vietnam Blink Apology to Secret Number di Twitter dan meminta para penggemar Blackpink tersebut untuk menghapus postingan berita palsu tersebut Tadi malam, seorang Loki mendem penggemar Blackpink dari Vietnam yang menyebarkan berita palsu tersebut dan dia minta maaf karena tidak mengetahui bahwa berita itu palsu atau tidak Dia hanya menyebarkannya tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya dan tadi malam dia berjanji akan mengupload video klarifikasi untuk masalah tersebut Namun, walaupun dia minta maaf nama secret number akan tetap jelek Jadi, untuk kalian agar segera menaikkan tagarnya agar bisa trending dan agar bisa semua orang melihat bahwa berita tersebut tidak benar Agar nama secret number menjadi bersih dan baik lagi Karena masalah ini sangat berpengaruh untuk kemajuan dan popularitas secret number